Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Bagaimana kabar kalian semua di sore hari ini ya teman-teman ya? Hari ini saya masih tetap di negeri Permosa yang super wow, super horror, dan super amazing Oke, kemudian dengan saya, Fyfahri Ari ya teman-teman, kali ini aku mau membicarakan topik tentang berbuat baik teman-teman ya kemarin aku ada curhat, menerima curhatan dari teman ya kebetulan teman aku sering berbuat baik sama orang tapi kemarin tiba-tiba dia curhat sama aku begini Bro, kok heran loh ya? Kenapa ya? Aku tuh berbuat baik sama orang tapi kadang-kadang orang itu menerima kebaikan kita tuh gimana gitu kayaknya tuh? gak ada baik-baiknya gitu kadang kebaikan gue tuh malah disalah gunain malah disepelekan kayaknya tuh gue baik sama orang malah dimanfaatin aja gitu malah dia tuh gak bisa apa ya memberikan kebaikan lagi kepada kita gitu jadi gini teman-teman, aku bilang sama dia gitu kita berbuat baik tuh harus ikhlas bro kita gak boleh, namanya kita gak boleh ngoceh ya kita ibarat, ibarat-ibaratnya kita menanam ya kita menabur ya dan kita gak usah mengharap-ngharap lagi kembalinya intinya kita tuh buat baik itu ikhlas aja gitu kan nanti Tuhan yang akan membahasnya mungkin bukan orang yang kita bantu yang membahasnya tapi mungkin orang melewati orang lain atau mungkin apa namanya Tuhan yang akan membahas semuanya gitu, gue bilang seperti itu jadi gini teman-teman hidup ya, ibarat hidup gitu ya hidup tuh seperti menanam teman-teman kalau kita menanam padi gak mungkin kita akan menemui jagung atau menemui cabai pasti kita menanam padi pasti tumbuhnya juga padi panennya juga pasti padi gitu kan teman-teman jadi gini hidup itu seperti ibaratnya menanam kita tanamlah sebanyak mungkin kebaikan kepada orang lain dan jangan pernah mengharapkan apapun dari orang lain Tuhan juga tahu Tuhan juga gak tidur ya pasti Tuhan akan memperhidupkan semuanya gitu kan Tuhan pasti akan membalasnya melalui orang lain juga misalkan kita membantu si A belum tentu si A membalas kebaikan kita ke kita gitu pasti orang lain yang akan membalas semua kebaikan itu pada kita mungkin si C, mungkin si D, mungkin si X, mungkin si Z dan sebagainya seperti itu teman-teman ya jadi kita gak usah mengharapkan balasan semua itu dari orang lain yang kita balas, yang kita bantu gitu seperti itu teman-teman ya seperti teman saya tadi itu ya membantu tapi masih ada rasa ngegrundle masih ada rasa seperti gak ikhlas gitu kan seperti rasa eh gimana gitu sebenernya gak seharusnya seperti itu gitu kan teman-teman jadi gitu dan di dunia ini juga ada namanya hukum tarik-menarik itu menurut inspirator aku yaitu Bang Aryan Surya ya dan itu hukum tarik-menarik memang benar gitu kan kalau kita mengeluarkan energi yang baik, mengeluarkan energi yang positif ya pasti energi positif itu akan kembali ke kita betul-betul juga kalau kita melakukan energi yang negatif ya maka energi yang negatif itu akan kembali ke kita yang jajak akan kembali ke kita juga seperti itu teman-teman ya jadi kalau kita melakukan perbuatan baik itu kita gak usah khawatir lah gak usah khawatir kalau misalkan kita gak dapat balasan baik lah pasti kita mendapatkan balasan yang baik juga gitu kan teman-teman intinya kita harus ikhlas aja melakukan perbuatan baik gak usah kita ingat-ingat balasannya kita lepaskan aja ya Tuhan akan memberi untukan semuanya itu gitu teman-teman ya jadi gak usah khawatir menghadapkan kembalannya itu gitu kan seperti gini teman-teman ya kalau kita pengen ditolong orang kita harus menolong orang ya kan kalau kita ingin dijahatiin orang ya kita betul jahat aja nanti kita dapat balasannya jahat juga gitu kan kalau kita mau ditolong orang kita juga harus mau menolong orang gitu kan gak mungkin namanya kita pengen ditolong orang tapi kita jahatiin orang terus ya gimana orang mau nolong kita gitu kita aja gak bisa gak mau gak akan gak bisa mau menolong orang gitu kan tiba-tiba seperti itu gitu kan menabur lebih baik ya menabur lebih baik daripada meminta gitu jika kamu nabur bahasanya pasti kamu akan menuai gitu kan kamu menabur sesuatu yang baik kamu akan menuai sesuatu yang baik juga gitu kan ya jadi perbanyaklah menabur sesuatu yang baik kepada banyak orang ya dengan begitu kamu tidak akan mendapatkan kesulitan atau menabur masalah apapun karena kamu sudah menabur kebaikan ya pasti banyak orang yang akan menolong kamu dengan kebaikan kamu itu ya niscaya seperti itu tetapi kalau kamu menabur ke jelekan kamu menabur ke burukan ya niscaya hidup kamu tidak akan pernah merasakan bahagia dan merasakan apa namanya merasakan kebahagiaan ya disitu pasti ada penderitaan kesusahan dan maaf aja kesialan akan menipah kamu karena kamu menabur sesuatu yang tidak baik ya maka semuanya kembali ketidakbaikan itu ke kamu lagi seperti itu ya jadi lakukan semua perbuatan yang baik dengan ikhlas tanpa mengharapkan apapun dari orang yang kamu bantu ya niscaya Tuhan semua akan memberhitungkan semuanya ya Tuhan tidak tidur melalui orang lain Tuhan pasti akan membantu dan mengembalikan semua yang pernah kamu lakukan ke orang lain itu juga gitu jadi teman-teman sekali lagi pesan saya ya taburlah sesuatu yang baik kepada banyak orang maka kamu juga akan menuai kebaikan dari banyak orang jangan pernah kamu berpikir jangan pernah kamu memikirkan apa ibadah-baliknya dari orang lain tapi lepaskan kamu tolong orang lain tapi kamu lepaskan semua kebaikan kamu itu untuk orang lain saya hidup kamu pasti akan bahagia kamu pasti akan merasakan kebahagiaan dengan keikhlasan kamu itu hidupan kehidupan kamu pasti akan mengembalikan kedamaian dan kebahagiaan saya rasa itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang menyebabkan perasaan kalian maafkan saya maafkan aku ya sekali lagi seperti biasa aku doakan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan umur panjang jangan diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan diberikan kelancaran mencari rezeki diberikan rezeki yang banyak diberikan kelancaran dalam menyelesaikan semua urusan ya semua masalah ya dan jangan lupa bersyukur tentunya tetap bagikan cinta kasih kalian terhadap banyak orang dengan terus dan ikhlas dan Tuhan tetap memberkati kalian semuanya God bless you always sampai ketemu lagi dengan VF Ferrari di lain kesempatan bye bye